Pada tanggal 13 April, Tokopedia unggah video salah satu program unggulannya yaitu Mantul House dan bintang tamunya adalah aktor ganteng dari Korea Selatan yaitu Cicang Wook Di episode yang terperu tersebut, Cicang Wook tunjukin kemampuannya dalam berbahasa Sunda yang langsung bikin fans ngerasa halu banget Penasaran seperti apa serunya? Simak terus video ini sampai habis ya Dalam episode terbaru musim ketujuh Mantul House itu, Cicang Wook berkesempatan untuk dapetin pelajaran bahasa Sunda Gak main-main, yang menjadi pengajarnya adalah Gubernur Jawa Barat saat ini yaitu Pak Ridwan Kamil yang dikenal akrab dengan nama panggilan Kang Emil Dari awal waktu menanyakan kabar dengan Kumaha Damang saja sebenarnya cara berbicara Cicang Wook udah bikin halu banget Apalagi suaranya yang ademin banget Dijamin bikin para penggemar langsung heboh dan senyum-senyum sendiri Ditambah lagi, waktu Pak Hyung Min, salah satu MC di acara Mantul House itu bertanya Apa yang harus diucapkan kalau Cicang Wook sedang merasa gak enak badan dengan faksi Cicang Wook menjawab The Raraus Rasanya waktu Min Kepo mendengar itu aja jadi pengen langsung menawarkan diri buat semangatin Cicang Wook lagi Biar badannya kembali buker Pak Hyung Min sendiri juga nyebutin kalau bahkan dari ekspresi muka Cicang Wook aja terlihat seperti mendalami banget Kalau sedang gak enak badan Gak berhenti sampai disitu aja nih Yang paling bikin gemes adalah ketika aktor kelahiran 1987 itu Ngucapin Aku merindukanmu Sambil memberikan tanda hati menggunakan jari telunjek dan ibu jarinya Waduh siapa sih yang gak mau dibilang kangen sama aktor yang bakalan membintangi film The Sound of Magic ini Selain bicara dengan bahasa Sunda, Cicang Wook juga sempat mereka ulang adegan salah satu film romantis yang terkenal di Indonesia Yaitu Dilan 1190 Ceritanya nih Cicang Wook bakalan menjadi Dilan yang ngucapin kalimat Berat kamu gak akan kuat biar aku aja Rasanya Cicang Wook cocok banget gak sih buat gantiin Iqbal Ramadan jadi Dilan Cicang Wook sendiri sebelumnya baru aja ditunjuk sebagai brand ambassador Untuk perek produk spray dan bedding di Indonesia yaitu Kintakun Sebagai bentuk kolaborasinya, Kintakun memperkenalkan paket spray premium yang hanya dirilis secara terbatas Ingin tau informasi menarik lainnya seputar Cicang Wook? Klik di kiri atas untuk lanjut Jangan lupa subscribe juga biar besar tetap update